Kisah Seribu Cantik Di dalam sebuah kerajaan kuno di Jawa Tengah, terdapat seorang putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Dia adalah putri dari seorang raja yang bijaksana dan adil. Roro Jonggrang adalah seorang wanita cerdas, berbakat, dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Kecantikannya telah membuat banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin menikahinya. Namun, ada satu pangeran yang menarik hati Roro Jonggrang lebih dari yang lain. Pangeran tersebut adalah Bandung Bondawoso, pangeran dari kerajaan tetangga yang terkenal dengan keberaniannya. Cinta antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondawoso berkembang dengan cepat. Mereka saling mencintai dan berjanji untuk menjalani hidup bersama. Suatu hari, Bandung Bondawoso meminta restu dari Raja Boko untuk menikahi Roro Jonggrang. Raja Boko dengan tulus menyambut permintaan itu, tetapi dia memiliki syarat yang sulit. Raja Boko mengatakan bahwa dia akan memberikan restunya hanya jika Bandung Bondawoso dapat membangun Seripu Candi dalam semalam. Dia percaya bahwa tugas yang mustahil ini akan menjadi ujian bagi cinta sejati mereka. Malam pun tiba, dan Bandung Bondawoso memulai pekerjaannya. Dengan kekuatan gap dan keahliannya, dia membangun Candi-Candi dengan cepat. Namun, Roro Jonggrang merasa gelisah. Dia mencari cara untuk menghentikan pembangunan Candi-Candi itu. Dengan cerdik, Roro Jonggrang meminta kepada para wanita di desa untuk membantu menggagalkan usaha tersebut. Saat matahari mulai berbit, Bandung Bondawoso hampir menyelesaikan tugasnya. Dengan putus asa dan amarah yang memuncat, Bandung Bondawoso mengutuk Roro Jonggrang untuk menjadi Candi yang seharusnya. Kisah tragis ini menjadi legenda di kerajaan itu. Candi yang terakhir itu menjadi bukti dari kisah cinta yang tak berujung antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondawoso. Meskipun legenda ini mungkin bercampur aduk dengan mitos dan cerita, cerita tentang Roro Jonggrang yang meminta seribu Candi tetap menjadi bagian penting dari budaya Jawa Tengah yang kaya. Dan begitulah kisah tragis Roro Jonggrang yang meminta seribu Candi yang akan dikenang selamanya dalam sejarah kerajaan yang indah itu.